Yes Cardano ternyata mau breakout and lepas landas menuju ke bullish area and nanti kita coba cari tahu teman-teman and anyway sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like and subscribe and comment and bahkan request yang tentang nanti coba kita berapa satu-per-satu and thanks thanks big thanks sekarang sudah 700 subscriber and keep support ya class invest karena class invest always bagi-bagi uang untuk kalian tiga giveaway kemarin and selanjutnya adalah selamat juga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa keep semangat keep spirit puasanya and keep hold keep invest and keep cuan jadi selalu hotcoin-coin keep to currency anda supaya menghasilkan cuan-cuannya lebih ya teman-teman and don't trade don't trade and don't trade the profit is not maximal jadi kalau trading I personally don't recommend anyway kita langsung aja ke pembahasan ke Cardano Cardano jadi kita ke nyus-nyusnya dulu biar kalian tahu sentimen positif apa about Cardano ya jadi sekarang saya lihat di delicoin.com ada Cardano berita Cardano Cardano momentum shift yes actually disini beberapa berita ya inti berita kalau cardano akan mengumumkan ya rencana proyek baru tentang blockchain Wow ini mungkin akan meng-increase price-nya dia ya di bulan-bulan kedepannya dan yang selanjutnya adalah Alonso will support smart contract and decentralized application for decentralized finance jadi Alonso akan mendukung smart contract dengan DeFi dan Cardano akan apa namanya diperkirakan atau membuat exponential price pack in the coming month jadi di beberapa bulan selanjutnya akan ada kemungkinan harga Cardano akan melonjak Oke and kita langsung ke pembahasan yang ini ya bahwa di kemungkinan harga Cardano di bulan-bulan ketepan akan melonjak dikarenakan harga tepuk pemintaan Cardano akan naik dalam beberapa bulan yang datang ya dikarenakan adanya fitur-fitur peluncuran fitur baru yang menyebabkan rupa harga jadi bagian dari proyek-proyeknya Cardano yang baru lagi dan Alonso akan membangun kontrak pintar dengan DeFi yang lebih kuat ini Alonso stabiling smart contract and stronger DeFi di era Google akan menghasilkan permintaan eksponensial untuk koin jadi akan adanya kenaikan 74% dari nilai koin jadi adanya spekulasi harga yang muncul setelah proyek yang dihasilkan itu apa namanya ke melonjak harga ke 2,16 dollar ya jadi apa namanya ini adalah alasan yang membuat sentiment positif juga dan juga Cardano ini juga termasuk dalam 4 koin yang dalam pantauan dia ya dalam bulan Maret itu di smart market cap itu dia coba di urutan 4 grad teratas dan apa fee transfernya itu juga lebih mulai dari Ethereum itu yang menyebabkan alasan mereka bisa mempredisikan harga ke 2,16 dollar amerika anyway kita coba ke sentimen yang lain di sini di id.investing.com jadi sentimen positif kondominasi harga uang crypto Cardano menunjukkan 10% ini pun merupakan bagian dari sentimen-sentimen positifnya dia sorry gue agak sedikit karena kuasa juga tapi kita harus semangat puasa anyway kita ini bagian dari sentimen positif harga Cardano semoga juga didorong juga dengan analisis teknikal ini kita langsung aja ke rating view untuk menganalisis secara teknikal ya di sini sudah ada di daily time frame Cardano texture usdt one day kita coba ini kita coba lihat ya di sini adalah masih setwisnya jadi dia mencoba menembus area artinya sebelumnya disini di 1,48 dollar and anyway nah disini juga ada kok apa candle candle nya secara harian dia sudah mulai menguatnya full candle full candle menjadi ini full candle juga semoga ini juga nanti ditutup hari ini dengan full candle juga bisa breakout di artinya sebelumnya ya dan itu akan menjadi good idea buat kita semua and anyway selanjutnya adalah kita buat sebuah video Viboneci ya seperti biasa teman-teman jadi setelah kita lihat secara daily terjadi beberapa pantulan teman-teman jadi terjadi beberapa pantulan coba saya kasih tahu bahwa pantulan yang pertama adalah di 50 ini 50 karena dia mantul dia breakout mantul di ini 61,8 Golden Fibonacci area dan di Golden Fibonacci area ini ada beberapa pantulan teman-teman ya ini adalah pampulan yang sangat ampuh jadi di satu di dua dan sini ada pertengahan ya di mantul-mantul dan dia gini dan sekarang dia di area 78,6 beberapa kali mantul akhirnya dia terbang anyway itu bersih itu adalah pantulan yang sangat menarik teman-teman dan coba kita habis dulu ya sekarang coba kita hapus Vibonacci nya biar teman-teman nggak bingung kita coba berkuat dengan MA50 MA20 anyway sekarang ini adalah pergerakan yang sangat-sangat extremely saya sangat sukai because karena dia sudah sudah hampir lepas landas dari area service nya teman-teman jadi kan kemarin beberapa beberapa hari mulai tanggal 20 eh sorry tanggal 4 Maret kan dia sudah mulai service jaga di area di atas MA50 nya jadi ini yang kabel biru ini namanya MA50 teman-teman jadi nyebrang lagi naik lagi nyebrang lagi rundle di sini lah istilahnya yang bulat di sini itu namanya itu namanya stil service dan kita lihat setelah tanggal 10 April 10 11 12 13 dan sekarang babes dia menukik ke atas teman-teman menukik ke atas seperti ini teman-teman nanti ya kan teman-teman yang menukik ke atas jadi renggang kerenggangan ini menyebabkan dia extremely bulis mengindikasikan extremely bulis ya teman-temannya masih indikasi teman-teman jadi ini kan keregang teman-teman jarak ini dengan ini renggang itu extremely bulisnya ketika dia dekat lagi di sini nyebrang lagi dia service lagi dan itu kita sudah menuju area bulis itu simpelnya teman-teman oke coba kita hapus lagi biar teman-teman nggak bingung and saya akan tunjukkan satu lagi bahwa di sini kita juga sudah bisa gambar apa ya sebuah symmetrical kalau bisa nah ini symmetrical triangle pokoknya triangle pattern saya juga ngapal tapi it's triangle pattern bulis yang karena dia sudah break out teman-teman teman-teman ya kalau saya lihat ini sudah breakout jadi dia sudah breakout di area 1,32 dollar 1,33 dollar jadi kenapa di sini saya buat symmetrical angle karena di sini ada beberapa pantulan pantulan pertama pantulan kedua dan pantulan ketiga dia ini pantulan ketiga dan keempat dia breakout dan teman-teman ya ini juga bisa membuat pantulan dan akhirnya dia breakout itu yang menyebabkan dia sekarang menuju lepasan jas ke bulis teman-teman dan gimana harga selanjutnya Bang kalau gimana harga selanjutnya Hai Oke gimana prediksi harga sekarang kita coba gambar sebuah apa namanya resistennya kalau coba saya lihat gambar sini dia masih sudah breakout tapi dia masih belum menguji di area ATH sebelumnya teman-teman ya jadi nanti ketika dia sudah menembus ATH nya jadi skenario nya ketika dia sudah menembus ATH sebelumnya mungkin dia ada breakout dulu di sini breakout dan dia akan merites ya dan dia akan melanjutkan kenaikannya ya kenaikannya nanti kita hitung di berapa kenaikannya adalah gini teman-teman jadi kita hitung antara support dan resisten mungkin kenaikannya ada di 2 dollar 2,02 dollar yang diantara sini ya persis hampir persis yang seperti tadi dipraktisikan semain teman positif karena pada proyek-proyek yang tadi ya sebutkan di web sebelumnya nah and anyway disini ada sekitar di 0,02 dollar 0,02 dollar kita kenaikan sekitar 36% sampai 2,2 dollar nah di sekitar 2 dollar itu untuk kaget software setelah dia berhasil menembus resisten sebelumnya alias ATH sebelumnya teman-teman jadi itu prediksi bulis untuk Cardano kita berharap hari ini candle nya bisa menutup atau beberapa hari ke depan bisa menembus ATH nya ya seperti ada bulis yang seperti ini yang sebelumnya semoga hari ini atau beberapa hari setelahnya ditutup full candle bisa breakout sebelum ATH sehingga dia bisa breakout dan retest disini dulu baru dia naik di area 2 dollaran teman-teman oke teman-teman itu berita dan analisis saya tentang Cardano dan gunakan management keep hold, keep investment, keep chuam untuk mendapatkan kuat yang maksimal dan don't trade in cryptocurrency thank you teman-teman see ya